Bang! Suara teredam keluar dari paviliun. Kuali di tengah terbuka, dan asap hijau mulai keluar. Suyun sangat gembira, dia dengan cemas melepaskan formasi susunan di bawah kuali, dan dengan lompatan, dia melompat ke mulut kuali dan melihat ke bawah. Dia melihat pil emas tergeletak dengan tenang di kuali. Pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Suyun sangat gembira. Tapi kenapa hanya ada satu? Gelombang heh, mungkinkah Dong Feng telah membohongi mereka berdua sejak awal? Mungkin Zauru akan dirugikan oleh Dong Feng pada akhirnya. Gelombang sekarang Zauru, Dong Feng dan Ouyangke sudah mati. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Untungnya tidak ada yang melihat saya ketika Dong Feng datang mencari saya, jika tidak akan merepotkan. Gelombang. Pikir Suyun, dia mengambil pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan segera menyelinap keluar dari paviliun, terbang menuju platform Batu Giok Kultifasi Sli. Saat memasuki platform Batu Giok, dia mengaktifkan formasi susunan dan dengan cepat memasuki rumah. Dia mengaktifkan formasi susunan besar di tengah rumah dan menelan pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan bau harum, itu masih merupakan pil yang disempurnakan dengan dua mayat, menyebabkan pil tersebut memiliki bau yang aneh, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan adalah pil yang paling dibutuhkan Suyun. Dengan pil, tubuh kedagingannya akan diperkuat. Kekuatan Spirit Demon Emperor akan dikonsolidasikan, dan dia akan dapat sepenuhnya menggunakan tahap ketiga dari alam bintang roh, dan akan dapat maju menuju tahap keempat dari roh. Kaisar Iblis, dan yang lebih penting, dia akan dapat terus menggunakan pedang kematian yang tersegel. Suyun tinggal di rumah selama tiga hari penuh sebelum mencerna pil sepenuhnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya emas, pembuluh darah, organ, tulang, dan otot di tubuhnya semuanya telah menerima amplifikasi sempurna, mencapai puncak baru. Kekuatan tubuh kedagingannya setidaknya 50 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan jika dia menerima serangan langsung dari kaisar roh Iblis, itu tidak akan berakibat fatal. Sangat bagus. Suyun berdiri dan memperlihatkan otot dan tulangnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuh kedaginganmu telah menguat begitu cepat. Sepertinya Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Saat itu, suara Ling King Yu keluar dari sarung pedang. Suyun mengeluarkan sarung pedang dari cincin penyimpanannya, dan melihat semburan cahaya putih. Setelah itu, cahaya putih terbang keluar dan mendarat di depan Suyun, dengan cepat berubah menjadi seorang wanita cantik. Itu adalah Ling King Yu. Dia masih mengenakan pakaian seputih salju yang sederhana namun tak tertandingi. Kakinya yang indah telanjang saat dia berdiri di sana. Ada semangat kepahlawanan yang tidak jelas tersembunyi di tubuhnya yang halus. Dadanya sedang dan ringan ditutupi oleh pakaiannya. Helai rambut hitam panjang menjuntai di bahunya. Rambutnya yang indah sangat panjang dan hampir jatuh ke tanah. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia sempurna dan tanpa cacat. Orang seperti itu memang seharusnya hanya muncul di negeri dongeng. Suyun sedikit linglung, tapi dia tidak bisa disalahkan. Dia percaya bahwa siapapun akan seperti ini. Dia mengumpulkan pikirannya dan tertawa. Eh, King Yu, lama tidak bertemu, apakah kamu sudah pulih? Huff, apakah kamu hanya mengingatku ketika kamu dalam masalah? Setiap kali, saya akan disiksa oleh Anda sampai saya kelelahan sebelum saya bisa kembali beristirahat. Saat aku pulih, aku harus digunakan olehmu lagi. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan peduli denganmu. Ling King Yu memeluk payudaranya dan mendengus, mengungkapkan ketidakpuasannya. Menyesali. Sedikit. Maaf-maaf, pasti tidak akan ada lain kali. Suyun tertawa malu. Ling King Yu meliriknya, lalu melihat sekeliling dan bertanya, di mana ini? Sekte langit yang mendalam. Sekte langit yang mendalam. Ling King Yu terkejut, bukankah kamu musuh bebuyutan dari sekte langit yang mendalam? Mungkinkah Anda ditangkap oleh mereka? Jika saya ditangkap oleh mereka, saya rasa saya akan dikurung di sel dan diinterogasi oleh mereka, dan dipaksa untuk mengungkapkan keberadaan King Er. Bagaimana Anda masih bisa melihat saya dalam keadaan seutuhnya? Kemudian. Aku menyelinap ke sekte langit yang mendalam. Suyun tertawa. Ling King Yu terkejut sesaat, lalu berkata, apakah orang-orang sekte langit yang mendalam itu bodoh? Bagaimana mereka bisa membiarkanmu menyelinap masuk dengan mudah? Orang-orang sekte langit yang mendalam tidak bodoh, tapi aku mendapatkan harta yang memungkinkanku untuk menyamar dengan sempurna sebagai orang dari sekte langit yang mendalam dan menyelinap masuk. Suyun memberitahu Ling King Yu tentang Sli. Setelah mendengarnya, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan dapat beradaptasi dengan situasi tersebut dan menyelinap ke sekte langit yang mendalam. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di sekte langit yang mendalam? Jangan bilang kamu ingin menghancurkan sekte langit yang mendalam. Kalau dipikir-pikir, jika Anda menyamar sebagai pemimpin sekte dari sekte langit yang mendalam, Anda mungkin memiliki kesempatan, tapi apa gunanya menyamar sebagai elit sekte? Menyamar sebagai pemimpin sekte? Maka saya setidaknya harus membunuh pemimpin sekte, tetapi jika dia mati, sekte langit yang mendalam kemungkinan besar tidak akan mengejar saya dan King R. Bukankah Anda hanya mengatakan omong kosong? Selain itu, saya belum pernah melihat pemimpin sekte sebelumnya. Bagaimana saya bisa menyamar? Su Yun menghela nafas. Lalu apa yang kamu rencanakan di sini? Setidaknya saya dapat mengumpulkan informasi terbaru di sini, dan tempat paling berbahaya juga paling aman, jadi saya tidak perlu khawatir tentang sekte langit yang mendalam mengejar saya. Tentu saja, jika saya memiliki kesempatan, tentu saja saya ingin untuk mengakhiri segalanya. Su Yun tertawa. Peluang. Ling King Yu tidak mengerti, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan, dia menatap Su Yun dengan kaget, jangan bilang dia ingin. Itu benar, King Yu, sekarang kultivasi saya telah meningkat ke tahap ketiga dari alam bintang roh. Kekuatan saya telah meningkat pesat, seni pedang tanpa batas saya juga meningkat pesat, dan saya saat ini sedang berlatih pedang ketiga dari empat pedang. Setelah saya menguasainya, saya dapat mengendalikan lebih dari sepuluh ribu pedang, tetapi saat ini, Swat Seed tidak memiliki banyak pedang yang ditundukkan, jadi saya berencana untuk melakukan perjalanan ke Swat Seed World. Hei hei, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menyebutkannya kepadamu. Pada periode waktu ini ketika aku memulihkan diri, aku bertemu dengan banyak pedang primal, Su Yun, kamu sekarang sangat kuat, dengan Scarlet Mystical Scarlet pedang darah dan pedang kematian, menaklukkan pedang primal lainnya tidaklah sulit, aku memperhatikan pedang primal yang sangat spesial, jika kamu bisa mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatanmu secara besar-besaran. Oh. Su Yun menjadi waspada, dan bertanya dengan cemas, pedang apa itu? Itu adalah mother swat yang disebut desolator. Ikuti saja aku. Kata Lingking Yu, lalu berubah menjadi aura cahaya dan kembali ke Swat Seed. Su Yun menelan ludahnya, tanpa ragu, dia meletakkan Swat Seed di tanah, mengaktifkannya, dan segera masuk. So, cahaya putih melintas di depannya, ruang di sekelilingnya berubah, dan dia sekali lagi muncul di tempat yang sudah lama tidak dia lihat. Di sekelilingnya ada langit biru tanpa batas, awan putih berterbangan di sekelilingnya, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan banyak istana dengan pedang saat tulang-tulang melayang di langit. Ikuti aku. Lingking Yu memanggil Su Yun, kakinya yang putih bersih mengetuk tanah dengan lembut, dan dia melayang ke langit seperti buru angsa. Su Yun mengacungkan pedang darah merah mistik abadi, dengan ketukan kakinya, dia menginjaknya. Ketika pedang darah merah mistik abadi muncul, semua su pedang yang ditundukkan oleh pedang primal terbang dari segala arah, seperti penjaga setia yang melindungi Su Yun. Seribu pedang terbang bersama, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Su Yun mengikuti di belakang Lingking Yu dan melesat melintasi langit. Hei, Su Yun, izinkan saya bertanya, apakah Anda pikir Anda memahami seni pedang tanpa batas? Memahami. Su Yun terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan pahit, pemahamanku terlalu dangkal, sampai sekarang, aku hanya menggunakan gambar yang disediakan oleh atasan untuk mengendalikan pedang, tapi ini sudah cukup, untuk mengendalikan begitu banyak pedang untuk diserang, dari semua teknik mistis yang telah muncul di benua langit bela diri, seni pedang tanpa batas pasti berada di level puncak. Lalu apakah kamu sudah mempelajari formasi pedang? Formasi pedang, Su Yun terkejut. Jangan bilang kau tidak mempelajarinya. Sai, untuk berpikir bahwa Anda dapat mengontrol begitu banyak pedang, tetapi Anda tidak tahu bagaimana mengatur formasi pedang, formasi pedang sederhana biasanya dapat melepaskan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada pedang itu sendiri, desah-desah, penatua pedang meninggal lebih awal, Anda dapat mengerti bahkan jika Anda tidak mempelajarinya, ketika saya punya waktu, saya akan mengajari Anda beberapa formasi pedang sederhana. Ling King Yu berkata dengan tatapan tak berdaya. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, King Yu. Su Yun tertawa dan berkata dengan rasa terima kasih. Aku hanya membalas kebaikan tuan pedang leluhur. Ling King Yu mendengus. Keduanya terus terbang, melewati banyak jalur pedang yang dipenuhi dengan sub pedang, barisan pedang aneh yang mempesona benar-benar membuka mata Su Yun, menyebabkan dia berseru kaget di sepanjang jalan. Dunia di dalam sarung pedang benar-benar tak terbayangkan, dan dia tidak tahu berapa banyak tempat mistis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Su Yun tiba-tiba menantikannya. Di sini, saat itu, Ling King Yu yang sedang terbang di depan tiba-tiba berhenti. Su Yun berhenti dan melihat ke depan, hanya untuk melihat istana pedang berbentuk persegi hitam melayang tidak jauh. Istana pedang hanya memiliki satu jalur pedang, dan jalur pedang itu tampaknya kurang dari 10 meter panjangnya, dan istana pedang itu tampaknya tidak besar, dan jauh lebih kecil dari semua istana pedang yang pernah dia lihat sebelumnya. Apakah ini istana pedang dari Desolator Pedang Primal? Su Yun bertanya. Ya, mengapa saya merasa bahwa itu telah menaklukkan begitu sedikit sub pedang? Memang tidak banyak, hanya berhasil menaklukkan 300 sub pedang. Oh, itu tiga kali lebih sedikit dari Immortal Mystical Scarlet Bloodsword. Kekuatan pedang primal tidak ditentukan oleh jumlah sub pedang, tetapi oleh kekuatannya. Ling King Yu mengungkapkan senyuman aneh, lalu mengulurkan lengannya yang seperti batu giyok, dan memberi isyarat, Tolong, ke arah Su Yun, dan tertawa, kamu bisa mencoba kekuatannya. Mata Su Yun menegang, dia menatap istana pedang, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat tangannya, semua esensi roh di tubuhnya mulai berputar dengan panik, menggunakan semua ki roh mendalamnya. Dengungan-dengungan-dengungan-dengungan. Pada saat yang sama, seribu sub pedang yang mengelilinginya semuanya mulai bergetar. Dengan kultivasinya saat ini, dia mampu menantang semua pedang primal di sarung pedang, dan tidak perlu ditahan seperti sebelumnya. Su Yun menenangkan dirinya, melihat versi kecil istana pedang yang sangat sederhana dan kasar, dengan pikiran, dia bergegas maju seperti bayangan, pada saat itu, ribuan sub pedang berubah menjadi seribu kilatan petir, semua terbang menuju istana pedang. Pedang ki yang tajam seperti jaring raksasa yang menutupi langit, menyelimuti istana pedang. Tetapi, tepat pada saat itu, istana pedang mulai bergerak. Lingkaran riak abu-abu menyebar dari tengah istana pedang. Murid Su Yun menyempit, saat dia hendak bergerak, dia mendengar suara, siu. Seluruh istana pedang menghilang. Apa? Hati Su Yun menegang. 347. Seribu pedang kehilangan targetnya dan mondar mandir di depan Su Yun. Awan di depan mereka tenang dan lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Su Yun melihat pemandangan aneh itu dengan kaget, dan merasa ada yang tidak beres. Desolator ini, mungkinkah? Tidak buruk. Lingking Yu yang berada di samping tersenyum dan berkata, pedang ini berbeda dari pedang darah merah mistik abadi. Kekuatan pedang darah merah mistik abadi terletak pada kepemimpinannya, itu adalah pedang pemimpin. Ketika pedang darah merah mistik abadi menusuk musuh, itu akan meninggalkan jejak, dan jejak ini akan menarik semua su pedangnya untuk menyerang, serangan yang tidak akan pernah berhenti. Itu sangat menakutkan, tapi itu bukan yang terkuat. Jika seseorang berbicara tentang pedang yang bisa membunuh, maka itu pastilah desolator tipe pembunuh. Tidak hanya dapat menembus besi seperti lumpur, ia juga dapat dengan mudah menembus profound spirit ki dan harta karun musuh, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Gaib Dalam pertempuran, itu dapat melepaskan lingkaran konsep pedang, dan lingkaran konsep pedang ini mampu melindungi semua su pedang di sekitarnya, dan dapat dengan mudah membunuh orang tanpa mereka sadari. Lawan tidak tahu berapa banyak pedangmu. Mengendalikan, berapa lama pedang itu, atau kekuatan kiroh yang mendalam pada pedang, bagaimana mereka bisa melawanmu. Mungkin beberapa lawan dengan akal sehat bahkan tidak akan tahu jika Anda menggunakan pedang. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Petik 2 Petik 2 Tiba-tiba Puci Lengan Suyun diam-diam merobek lubang besar. Darah segar menyembur keluar, dan niat pedang yang sangat lemah mengalir ke arahnya. Tidak baik, desolator telah tiba. Pikiran Suyun berkedut, tubuhnya mundur dengan panik, dia mengambil ribuan pedang dan melilitkannya ke tubuhnya, membentuk dinding pedang untuk bertahan. Ding Ding Dang Saat itu, dinding pedang sepertinya telah ditabrak oleh sesuatu, melepaskan suara tumbukan yang sangat terkonsentrasi, niat pedang dan percikan api dalam jumlah besar keluar, Suyun hanya merasa bahwa dia terlempar ke dalam badai. Dia mengertakan gigi dan melihat sekeliling. Namun, dia tidak bisa merasakan lokasi desolator dan pedang bawahannya. Mereka tidak terlihat dan tidak bersuara. Bagaimana dia bisa melawan mereka? Hanya ada satu cara untuk menemukan desolator, dan itu adalah memahami suatu wilnya. Saat itu, Ling King Yu berbicara. Pahami maksud pedangnya, bagaimana saya bisa tenang dan memahaminya saat ini. Ini adalah ujian kekuatan mentalmu. Seorang ahli sejati adalah seseorang yang bisa tenang dan menemukan cara untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, jangan pernah berpikir untuk menaklukkan 108 ribu pedang di sini. Suara Ling King Yu menjadi serius. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, King Yu benar, di saat seperti ini, aku tidak bisa panik, hanya dengan menenangkan diri dan mencari cara, itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Konstruksi tembok pedang mengandalkan Ki Roh mendalam, dengan menempelkan Ki Roh mendalam ke setiap pedang dan mengendalikannya untuk membentuk posisi bertahan, tetapi ketika tembok pedang diserang, hal pertama yang dikonsumsi secara alami adalah Ki Roh mendalamnya. Jadi, dalam situasi seperti itu di mana dia dibombardir, Roh mendalam Suyun seperti balon yang bocor, bocor dengan panik, dia tidak dapat mempertahankannya lama, bahkan dengan dukungan dari pasukan gaib monarki, sulit untuk melawan. Waktu hampir habis. Semakin seperti ini, dia harus semakin tenang. Dia menutup matanya dan mendengarkan semua yang ada di sekitarnya. Mengaktifkan esensi spirit, suara mendesis yang dipancarkannya seperti aliran udara, tetapi bercampur dengan aliran udara ini, pasti ada suara lain. Suyun masih ingat hal-hal yang dia pelajari di sekte iblis di kehidupan sebelumnya. Telinga hati. Itu adalah sejenis organ indera milik jiwa. Alat indera tubuh fisik berasal dari mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, del. Otak adalah pusat dari semua alat indera. Dan alat indera jiwa berasal dari mata hati, telinga hati, hidung hati del. Hati adalah pusat dari semua alat indera jiwa, dan jiwa adalah wadahnya. Orang yang mampu melatih organ indera jiwanya bisa dikatakan memiliki indera yang tidak normal. Dalam pertempuran, mereka bisa merasakan serangan lawan sekaligus, arah serangan lawan sekaligus kekuatan penghancurnya. Itu benar-benar mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh seseorang. Ini adalah metode yang sangat menakutkan dalam menggunakan organ sensorik untuk menganalisis kekuatan tempur musuh. Ada sangat sedikit orang di sekte iblis yang memiliki kemampuan seperti itu, dan hanya mereka yang memiliki metode menantang surga yang dapat melatih organ indera jiwa mereka sendiri. Suyun tidak memiliki harapan besar untuk melatih mata hati, telinga hati, hidung hati, del. Dia hanya membutuhkan sepasang telinga hati atau sepasang mata hati. Suara gemerincing dari tembok pedang yang dipukul masih ada, dan suara lemah dari spirit ki yang mendalam bocor keluar dari esens spirit masih ada. Suyun menenangkan pikirannya dan memfokuskan segalanya ke dalam hatinya, mengabaikan semua suara dari dunia luar, dia hanya mempertahankan aktivasi spirit esencesnya, dan seluruh keberadaannya berada di alam void. Pikirannya bersih dari segalanya, dia tidak bisa berpikir untuk menang, juga tidak bisa berpikir untuk kalah, semuanya wajar. Dia bisa merasakan jiwa di dalam dirinya. Diam. Aku harus diam. Dia harus menghilangkan suara yang tidak ingin dia dengar, dan secara otomatis menyaringnya. Dia harus mengasimilasi semua tulang, daging, dan rambutnya dengan hatinya, dan memusatkan semua perhatiannya pada telinga hatinya. Perlahan-lahan, suara intens dari tembok pedang yang dipukul melambat. Perlahan, suara spirit esences yang melepaskan spirit ki juga berangsur-angsur menghilang. Lingkungan mulai menjadi sunyi dan kosong. Suyun merasa seolah-olah dia tidak lagi berada di dunia pedang, tetapi di dunia yang hanya miliknya. Hualah! So so so. Saat itu, serangkaian suara ringan keluar, seolah-olah seorang penyusup tiba-tiba masuk ke dunianya sendiri. Itu tidak intens, tapi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Itu konsep pedang. Suyun tiba-tiba membuka matanya, dia mengangkat pedang darah merah mistik abadi di tangannya, dia merobek lubang kecil di tembok pedang, dan memukulnya. Dentang! Riak abu-abu menyebar, dan pedang panjang putih ke abu-abuan yang tidak mencolok tersambar. Pada saat itu, ruang dalam satu kilometer dari area sekitarnya bergetar, dan sejumlah besar hantu pedang berkedip di udara untuk beberapa saat sebelum menghilang dengan cepat. Sangat kuat! Kamu benar-benar menangkap jejak desolator. Menyerang desolator dapat membuat pedang itu menampakkan diri. Lingking Yu tidak bisa membantu tetapi berseru, lalu melanjutkan, tapi jika kamu hanya mengandalkan ini, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan desolator. Jika kamu ingin menaklukkannya, kamu harus terus merebut posisinya, dan memaksa itu tidak dapat membentuk formasi pedang, hanya dengan begitu Anda dapat menaklukkannya. Suyun, sekarang aku akan mengajarimu formasi pedang dasar, itu bisa membantumu mengalahkan desolator, apakah kamu mau belajar? Lingking Yu, cepat ajari aku. Suyun mengatupkan giginya dan berteriak. Kamu benar-benar orang yang tidak sabar. Lingking Yu bergumam, lalu dengan tenang melafalkan mantra, formasi pedang ini disebut formasi delapan bagian delapan utuh. Sangat sederhana, dengan kultivasi dan bakat Anda saat ini, mempelajarinya tidak sulit. Anda hanya perlu mengingat mantra-nya, dengan tulang sebagai jantung, jantung sebagai darah, darah sebagai dao, dao sebagai tulang, memadatkan kepala, dan mengambil mata formasi pedang ini membutuhkan setidaknya enam belas pedang untuk diaktifkan. Anda dapat mengontrol seribu pedang, dan formasi pedang bahkan lebih menakutkan. Itu semua tergantung pada apakah Anda bisa mengendalikannya atau tidak. Pedang delapan bagian untuk pertahanan, delapan pedang utuh untuk penyerangan, pemisahan untuk mundur, mundur untuk pertahanan, kombinasi untuk kemajuan, kemajuan untuk penyerangan, tetapi terlepas dari apakah itu untuk menyerang atau bertahan, gabungkan atau pisahkan, itu membutuhkan titik tetap, titik untuk membimbing mereka, dan titik itu adalah Anda. Lingking Yu berbicara dengan cepat, tetapi kata-katanya jelas, Suyun bisa mengerti, tetapi dalam pertempuran sengit seribu pedang, untuk memadatkan seribu pedang menjadi formasi pedang, kesulitannya terlihat jelas. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan membentuk ribuan pedang menjadi dinding pedang, dia dengan cepat mundur, menjauh dari desolator yang tak berbentuk. Setelah itu, menurut nyanyian Lingking Yu, dia membagi seribu 37 pedang menjadi dua, satu untuk pemisahan, yang lain untuk kombinasi. Pedang terpisah berputar di sekitar tubuhnya, digunakan sebagai pertahanan, pedang gabungan berputar di sekitar Suyun, menunggu kesempatan untuk bergerak. Seribu pedang yang awalnya berantakan menjadi teratur pada saat ini, semuanya dengan Suyun sebagai pusatnya, menampilkan fungsinya masing-masing. Meski begitu, profound spirit ki dalam tubuh Suyun mengalir keluar seperti banjir, konsumsi profound spirit ki 4-5 kali lebih banyak dari biasanya. Kekuatan gaib raja benar-benar dilepaskan. Dentang, dentang, dentang. Suara tajam dari pedang terbang yang berbenturan satu sama lain seperti hujan deras yang menghantam atap, suaranya tidak berhenti, sejumlah besar konsep pedang mendatangkan malapetaka, tekanan pedang yang mengerikan itu seperti dua gelombang besar yang saling berbenturan. Pada saat ini, desolator berubah menjadi arus yang kuat dan bergegas menuju hati Suyun. Itu seperti naga ilahi yang tak terlihat, mengaum dengan marah. Jika bukan karena indera jiwa Suyun menangkap, naga tak terlihat ini, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Memisahkan. Suyun melambaikan immortal mystical scarlet blood sword di tangannya, melepaskan sejumlah besar profound spirit ki ke pedang di sekitarnya, pedang utama dan pedang terbelah segera menyatu, membentuk perisai pedang persegi, menghalangi bagian depan Suyun. Ledakan. Desolator dengan keras menghancurkan, menghancurkan pedang, tetapi, naga tersembunyi, yang dibentuk oleh desolator juga bubar, dan 300 su pedang segera hancur. Kesempatan bagus. Pikir Suyun, dan segera mengendalikan pedang gabungan untuk menyerang desolator di tengah, naga tersembunyi, desolator ada di tengah, dan dengan pedang gabungan yang mengelilinginya, ia tidak punya tempat untuk lari. Dengungan-dengungan-dengungan-dengungan. Tiba-tiba, tubuh pedang desolator mulai bergetar, gelombang dengungan pedang menyebar seperti riak, semua gabungan pedang yang menyerangnya segera mulai bergoyang, dan menjadi lemah. Tidak, Suyun, kamu mengendalikan terlalu banyak pedang, kekuatanmu tersebar, tidak cukup untuk menghadapi desolator, dia melihat titik ini, dan mengandalkan tekanan pedangnya untuk mematahkan serangan pedang gabungan. Harus lebih fokus. Ling King Yu berseru. Fokus. Mata Suyun membeku, dia mendengarkan suara desolator, memastikan posisinya, dan sekali lagi mengumpulkan kiroh mendalamnya, dan mengendalikan pedang gabungan untuk menyerang. Tapi, itu masih tidak efektif. Pedang gabungan itu bergoyang, dan semakin dekat mereka ke desolator, semakin kuat tekanan pedang yang harus mereka tanggung, dan semakin mereka gemetar, seolah-olah terbang itu sangat berat, apalagi menyerangnya. So, saat itu, pedang yang berputar di sekitar Suyun tiba-tiba bergerak, mereka menyerap pada pertahanan, dan berubah menjadi bentuk bulan sabit, menyerang gabungan pedang. Suyun, apa yang kamu lakukan? Seru Ling King Yu. Saat pedang keluar, Suyun tiba-tiba mundur, menghindari serangan sub pedang desolator. Desolator tidak berharap Suyun menyerah pada pertahanan, dan menggunakan pedang untuk menyerangnya, dan segera memanggil sub pedang untuk bertahan. Dentang, 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 dentang. Pedang yang terbelah itu menghantam sub pedang yang melindungi desolator, menyebabkan sejumlah besar riak meledak. Tapi, itu bukan tujuan utama Suyun, pedang gabungan di belakang mencengkram celah desolator dan menyerang bersama, tapi tempat yang mereka serang bukanlah desolator, tapi pedang yang terbelah. Mata Ling King Yu membelalak. Kong, 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 kong. Ujung pedang itu menembus gagang pedang gabungan, kekuatannya ditransmisikan, dan pedang gabungan yang diblokir melepaskan kekuatan yang mencengangkan, langsung menghancurkan tubuh sub pedang, dan bentrok ke desolator. Dentang, 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 dentang. Pedang terkonsentrasi langsung menghantam tubuh pedang desolator, menyebabkan suara berderak bergema. Pada saat itu, tekanan pedang desolator menghilang, dan sub pedang di sekitarnya menyebar, benar-benar kehilangan kendali. Siu. Desolator dan sub pedangnya semuanya muncul, dan berhenti di udara. 348. Ling King Yu masih di udara, dia menatap kosong ke arah Suyun, setelah beberapa lama, dia akhirnya menutup mulutnya, dan berbicara, kuat, untuk benar-benar memanfaatkan sepenuhnya kekuatan kedua pedang untuk membentuk serangan gabungan. Suyun, 8 bagian 8 formasi pedang utuh tidak memiliki teknik seperti itu, Anda benar-benar berhasil memperbaikinya saat Anda mempelajarinya, saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus menyebut Anda idiot atau jenius. Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar jika Anda gagal? Aku tidak punya pilihan lain. Suyun tertawa getir, aku sudah dipaksa ke keadaan seperti itu, jika aku tidak mengambil risiko, bagaimana aku bisa menang melawan pedang ini? Lingking Yu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Desolator masih melayang di udara, tapi tidak lagi bergerak, juga tidak terlihat. Suyun tahu bahwa dia telah menaklukkannya. Dia terbang dan meraih gagang pedang desolator, dan pada saat yang sama, 300 sub pedang terbang pada saat yang sama, dan berputar di atas kepala Suyun. Hati Suyun sedikit terguncang, dia dengan hati-hati mengukur pedangnya. Bilah desolator tidak dianggap panjang, itu lebih pendek dari pedang biasa dengan satu kaki, dan bila pedang itu berwarna putih ke abu-abuan, gagang pedang tidak memiliki permata atau dekorasi, seluruh pedang tidak memiliki lingkaran cahaya, dan tampak sangat biasa-biasa saja. Tapi pedang biasa-biasa saja inilah yang menimbulkan bahaya tak berbentuk dan fatal. Suyun diam-diam mengaktifkan kiroh mendalamnya dan memasukkannya ke bilah pedang. Pada saat itu, desolator bergetar, dan lingkaran riak putih ke abu-abuan menyebar ke segala arah. Pada saat itu, termasuk pedang darah merah mistik abadi, semua pedang menghilang. Namun, Suyun dapat dengan jelas merasakan keberadaan mereka. Semua seribu tiga ratus pedang tidak terlihat. Seberapa menakutkan itu? Dengan bantuan desolator, bahkan jika aku bertemu dengan kultifator Spirit Star Realm tahap keempat, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Suyun berkata dengan gembira. Jangan meremehkan para ahli Spirit Star Realm tahap keempat. Ling Qingyu berkata dengan wajah serius, keberadaan level ini memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dan biasanya memiliki satu atau dua kartu truf, Anda tidak boleh ceroboh. Sangat sulit bagi seorang kultifator Spirit Star Realm untuk berkultifasi, masing-masing dari mereka telah mengalami bahaya yang tak terbayangkan dan pertemuan kebetulan. Anda harus ingat ini. Orang-orang yang berinteraksi dengan Ling Qingyu semuanya adalah tiran, dan pengetahuannya jauh lebih besar daripada miliknya. Secara alami, Su Yun menganggukkan kepalanya dan menerima nasihatnya. Setelah mendapatkan desolator, Su Yun tidak lagi meletakkannya di punggungnya. Desolator tidak memiliki temperamen keras dari pedang darah merah mistik abadi dan pedang kematian, setelah ditundukkan, begitu sunyi sehingga menakutkan. Su Yun kemudian meninggalkannya di Sword Seat, dan meninggalkan Sword Seat. Ling Qingyu tidak meninggalkan Sword Seat. Sebaliknya, dia menemukan ruang kosong dan mulai berlatih. Kembali ke rumah, Su Yun menghela nafas, dia telah mendapatkan dua pedang primal, dan memiliki 1.300 pedang terbang di tangannya, kekuatannya meningkat pesat. Tapi dibandingkan dengan desolator, Su Yun lebih peduli tentang formasi pedang yang diberikan Ling Qingyu kepadanya. Meskipun itu hanya formasi pedang dasar, dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, dan formasi pedang jauh lebih efektif daripada dia mengandalkan seni pedang untuk menebas dan menebas. Dia masih ingat bahwa tetua pedang pernah berkata bahwa pedang yang dia kendalikan dapat dijiwai dengan teknik pedang, tetapi teknik pedangnya terlalu tersebar, sedangkan formasi pedangnya utuh dan sumpit jauh lebih kuat daripada sumpit tunggal. Su Yun menenangkan diri dan duduk bersila, dia mulai memahami 8 bagian 8 formasi pedang utuh dan melatih kiroh mendalamnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, apakah Tuan Sli ada? Saat itu, suara hormat keluar dari luar. Su Yun membuka matanya, setelah berpikir sejenak, dia mengabaikannya dan terus berlatih. Tapi saat itu, suara itu keluar lagi. Tuan Sli, kami adalah murid dari tim penegakan hukum, jika Anda di sini, tolong buka pesona, kami ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tim penegak hukum. Su Yun terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menegang, gelombang mungkinkah karena dong feng? Jika saya mengabaikannya saat ini, itu mungkin mengarah pada tebakan orang lain. Gelombang. Ia menghela nafas panjang dan berjalan keluar rumah. Begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat empat penggarap roh dengan bilah hijau mengambang di luar platform batu giyok. Mereka mengenakan seragam yang sama, semuanya mengenakan garis hitam dan kuning. Beberapa bagian penting dari tubuh mereka bertatahkan baju besi emas, membuat mereka terlihat agak perkasa. Lencana pesanan di pinggang mereka bukanlah lencana murid biasa, tetapi lencana pesanan emas dengan kata, hukum, terukir di atasnya. Melihat Sli keluar, orang-orang tim penegakan hukum hanya menangkupkan tinjunya, tetapi tidak melakukan apapun dengan hormat. Melihat itu, Su Yun bergumam dalam benaknya, gelombang sepertinya elit sekte tidak dianggap kuat di mata orang-orang tim penegakan hukum. Gelombang. Tuan Sli, saya Kinsong dari tim penegakan hukum, dan saya bertugas menyelidiki hilangnya elit sekte Dong Feng, dapatkah saya bertanya apakah guru bebas? Kinsong ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru. Apa? Dong Feng hilang. Tapi apa hubungannya dengan saya? Kalian tidak mungkin berpikir bahwa aku memenjarakannya kan? Su Yun berpura-pura marah, dan mendengus pada mereka berempat. Tuan, jangan marah, kami tidak punya niat seperti itu. Kinsong segera berkata, meskipun elit sekte tidak dianggap kuat di mata mereka, tetapi posisi tim penegakan hukum berada di bawah elit sekte. Tuan, Kinsong sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Yun memiliki kualifikasi untuk marah. Tuan, kami hanya berpikir bahwa Tuan Dong Feng memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jadi kami datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kami tidak memiliki niat lain. Tuan, tolong jangan membuat tebakan. Huh, ku rasa kalian tidak berani. Su Yun berpura-pura marah, lalu melambaikan tangannya dan melepaskan persona itu. Kinsong dan empat anggota tim penegakan hukum lainnya terbang masuk. Apa yang terjadi pada Dong Feng? Kenapa dia hilang? Su Yun duduk bersila di tanah, dan sambil bermeditasi, dia bertanya. Sehubungan dengan Master Dong Feng, kami tidak tahu banyak, murid-murid dari aula lokasi tiba-tiba menemukan jejak lencana pesanan Master Dong Feng, kami mencoba menghubungi Master Dong Feng, tetapi tidak berhasil, dan kami tidak tahu keberadaannya. Para murid yang menjaga gunung mengatakan bahwa Tuan Dong Feng tidak meninggalkan Sekte Langit yang mendalam, jadi tetua klan memerintahkan kami untuk menyelidiki masalah ini. Jadi seperti itu, Su Yun bergumam dengan tenang, tetapi hatinya tegang, aku tidak pernah berpikir bahwa lencana pesanan Sekte Langit yang mendalam benar-benar memiliki jejak. Setelah dihancurkan, Sekte Langit yang mendalam pasti akan merasakannya. Jika aku tahu tentang itu, saya akan mengambil lencana pesanan Dong Feng sebelum berurusan dengannya. Semua orang di Sekte Langit yang mendalam tahu bahwa Tuan Dong Feng dan Tuan Sli memiliki hubungan yang sangat baik, jadi kami secara khusus datang ke sini untuk bertanya, Tuan, kapan terakhir kali Anda melihat Tuan Sli? Qin Song tertawa. Tapi saat dia mengatakan itu, wajah Su Yun tidak terlihat bagus. Hubungan Dong Feng dan Sli bisa disebut baik. Kemungkinan besar, itu karena dendam di antara mereka berdua sehingga mereka curiga bukan? Selain itu, Su Yun tidak tahu apakah ada orang lain yang tahu tentang Dong Feng yang datang menemuinya. Jika mereka tahu, dan dia berkata bahwa dia belum pernah melihatnya baru-baru ini, bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan? Dia berpikir sejenak, lalu berkata, setelah saya kembali dari misi, Tuan Dong Feng datang menemui saya sekali. Karena saya terluka parah, dia memberi saya, pil tiga aroma pikiran jernih, untuk membantu saya pulih. Saya menghonsumsi pil dan sembuh di sini. Tuan Dong Feng juga pergi, kemana dia pergi setelah itu, saya tidak tahu. Mendengar itu, anggota penegak hukum diam-diam bertukar pandang, mata Qin Song menunjukkan jejak keseriusan dan kebingungan, pada akhirnya dia menghela nafas dan menangkupkan tinjunya, karena memang begitu, maka kita harus menyusahkan guru, kita masih perlu pergi ke tempat lain untuk menyelidiki, kita tidak akan tinggal lama, Tuan akan pergi. Lukaku belum sembuh, aku perlu istirahat, aku tidak akan mengantarmu pergi. Tuan, tolong tunggu. Qin Song dan yang lainnya berkata dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan platform batu giyok. Begitu sekelompok orang pergi, saraf tegang Su Yun akhirnya mengendur. Melihat sorot mata Qin Song, dia tidak mencurigai Su Yun, karena Su Yun baru saja kembali dari misi dan terluka parah, mengapa dia melakukan sesuatu pada Dong Feng pada saat seperti itu. Bahkan jika dia mau, Su Yun yang terluka tidak akan bisa melakukan apapun pada Dong Feng. Namun, jika identitasnya terungkap di sekte langit yang mendalam, dia akan benar-benar mati tanpa penguburan. Su Yun tidak bisa keluar dari pegunungan yang disegel oleh ratusan pesona, jika dia tidak bisa keluar tepat waktu, dia akan dibunuh oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mata Su Yun berkedip, dia mengaktifkan shadow loket dan menghubungi grid obscur. Menguasai, suara hormat grid obscur keluar. Apa yang terjadi pada Dong Feng? Su Yun bertanya. Dong Feng, Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa sesuatu terjadi pada Dong Feng? Suara kaget grid obscur keluar. Sebelum berita itu menyebar, Su Yun sudah tahu, seolah-olah dia berada di sekte langit yang mendalam. Jangan bertanya terlalu banyak, ceritakan tentang situasi saat ini mengenai Dong Feng di sekte langit yang mendalam. Grid obscur menenangkan dirinya, lalu berkata, menurut penyelidikan second shadow dan third obscur, orang-orang dari aula lokasi telah memastikan bahwa Master Dong Feng telah meninggal, dan tim penegah hukum saat ini sedang menyelidiki penyebab kematian Master Dong Feng, karena murid-murid yang menjaga gunung tidak mengaktifkan pesona. Master Dong Feng tidak mungkin meninggalkan sekte langit yang mendalam. Oleh karena itu, tim penegah hukum berpikir bahwa orang-orang sekte kami yang membunuh Master Dong Feng. Oh, mengapa sepertinya ini sangat serius? Huh, itu tidak dianggap serius, tapi juga tidak dianggap tidak serius. Sekte langit yang mendalam adalah tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Sebenarnya, orang mati setiap beberapa hari. Karena berjuang untuk sumber daya atau membentuk vaksi, para murid sering mengalami konflik, dan petinggi dari sekte langit yang mendalam jarang mengatur orang-orang di bawah. Jadi kematian para murid di bawah sangat umum. Tetapi kali ini, para elit sekte mati, dan tim penegah hukum yang telah menganggur dan tidak melakukan apa-apa tidak punya pilihan selain secara pribadi keluar untuk menyelidiki. Tetapi dari kelihatannya, saya rasa tim penegah hukum hanya mengadakan pertunjukan. Mungkin setelah jangka waktu tertentu, mereka tidak akan memiliki petunjuk, dan harus mengesampingkannya. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, menurut apa yang kamu katakan, sekte langit yang mendalam seharusnya berada dalam kekacauan. Tapi mengapa sekarang begitu kuat? Apakah Tuhan tidak mengerti logika ini? Logika apa? Semakin banyak orang, semakin kacau. Mengapa sekte langit yang mendalam dalam kekacauan? Itu karena skala sekte di luar imajinasi, dan banyak sekte lain yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengannya, sehingga sulit untuk dikelola, itulah mengapa berada dalam kekacauan. Tapi sekarang, bahkan jika sekte langit yang mendalam berada dalam kekacauan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh sekte lain. Greed Opsker berkata dengan serius. Su Yun terdiam. Itu benar, Tuhan, Anwu kelima baru saja mengirimkan laporan rahasia kepada Anda. Itu adalah rahasia tentang harta kelas atas. Saya pikir jika Anda bisa mendapatkannya, guru adalah kultifator rilem bintang roh tahap ketiga. Jika Anda mendapatkannya, itu akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Harta karun apa? Su Yun bertanya. Meriam abadi yang negatif hebat. 349. Meriam abadi yang negatif hebat. Apa itu? Su Yun bertanya dengan kepala penuh kabut. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun dengan kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Setelah mengaktifkannya, ia dapat menyerapki roh mendalam yang melonjak dari langit dan bumi, menyatukannya di dalam tubuh, dan setelah sepuluh napas waktu, ia akan meluncurkan sebuah serangan. Dan dikatakan bahwa harta ini mampu menembus pertahanan dari spirit master kultifator. Tuan, jika Anda ingin bertarung melawan penguasa sekte langit yang mendalam di masa depan, Anda akan membutuhkan harta ini. Kata Grit Opsker. Penggarap guru roh. Su Yun tercengang, jantungnya langsung mulai melompat. Setelah beberapa lama, dia sadar kembali dan bertanya dengan serius, di mana harta ini sekarang? Gua tulang rangka setan. Gua tulang rangka iblis. Tempat apa itu? Itu adalah gua roh iblis terbaru yang ditemukan oleh sekte langit yang mendalam. Namun, bangsa bulan bangga tidak memenuhi janji mereka untuk tidak membunuh mereka yang menyerah, dan setelah tentara menyerah, dia membagi mereka menjadi sepuluh kelompok, dan membunuh seratus ribu tentara satu per satu, dan mengubur mayat mereka di dalam gua tulang rangka iblis. Tahun-tahun berlalu, dan suatu hari, Raja Iblis Kerangka Tulang menemukan tempat ini, dan menggunakan teknik mistiknya untuk menghidupkan kembali pasukan mayat hidup, sehingga menciptakan gua tulang kerangka iblis saat ini. The Grid Negatif yang Immortal Canon dikabarkan menjadi objek ilahi yang digunakan oleh makhluk abadi, dan setidaknya dari tingkat yang bahkan mungkin lebih tinggi. Bawahan ini tidak tahu bagaimana Raja Iblis Kerangka Tulang mendapatkannya, tetapi tanpa pertanyaan, itu pasti harta yang didambakan semua orang. Dan setelah tentara menyerah, dia membagi mereka menjadi sepuluh kelompok, dan membunuh seratus ribu tentara satu per satu, dan mengubur mayat mereka di dalam gua tulang rangka iblis. Tahun-tahun berlalu, dan suatu hari, Raja Iblis Kerangka Tulang menemukan tempat ini, dan menggunakan teknik mistiknya untuk menghidupkan kembali pasukan mayat hidup, sehingga menciptakan gua tulang kerangka iblis saat ini. The Great Negatif yang Immortal Canon dikabarkan menjadi objek ilahi yang digunakan oleh makhluk abadi, dan setidaknya dari tingkat yang bahkan mungkin lebih tinggi. Bawahan ini tidak tahu bagaimana Raja Iblis Kerangka Tulang mendapatkannya, tetapi tanpa pertanyaan, itu pasti harta yang didambakan semua orang. Dan setelah tentara menyerah, dia membagi mereka menjadi sepuluh kelompok, dan membunuh seratus ribu tentara satu per satu, dan mengubur mayat mereka di dalam gua tulang rangka iblis. Tahun-tahun berlalu, dan suatu hari, Raja Iblis Kerangka Tulang menemukan tempat ini, dan menggunakan teknik mistiknya untuk menghidupkan kembali pasukan mayat hidup, sehingga menciptakan gua tulang kerangka iblis saat ini. The Great Negatif yang Immortal Canon dikabarkan menjadi objek ilahi yang digunakan oleh makhluk abadi, dan setidaknya dari tingkat yang bahkan mungkin lebih tinggi. Bawahan ini tidak tahu bagaimana Raja Iblis Kerangka Tulang mendapatkannya, tetapi tanpa pertanyaan, itu pasti harta yang didambakan semua orang. Dan suatu hari, Raja Iblis Kerangka Tulang menemukan tempat ini, dan menggunakan teknik mistisnya untuk menghidupkan kembali pasukan mayat hidup, sehingga menciptakan gua tulang kerangka iblis saat ini. The Great Negatif yang Immortal Canon dikabarkan menjadi objek ilahi yang digunakan oleh makhluk abadi, dan setidaknya dari tingkat yang bahkan mungkin lebih tinggi. Bawahan ini tidak tahu bagaimana Raja Iblis Kerangka Tulang mendapatkannya, tetapi tanpa pertanyaan, itu pasti harta yang didambakan semua orang. Lalu apa hubungannya harta ini dengan sekte langit yang mendalam? Su Yun bertanya. Beberapa bulan yang lalu, sekte langit yang mendalam telah mengirimkan kekuatan 3.000 murid, di bawah pimpinan elit, untuk menyerang gua tulang rangka iblis. Baru-baru ini, gua tulang rangka iblis telah ditaklukkan, dan elit saat ini sedang memegang harta yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan saat ini sedang bertarung dengan Skeletal King Demon. Diperkirakan Skeletal King Demon akan dikalahkan dalam waktu dekat, dan pada saat itu, Great Negatif yang Immortal Canon pasti akan diberikan kepada Tuhan, dengan demikian sekte langit yang mendalam akan mengirim tim kecil ke gua tulang kerangka setan untuk membawa meriam abadi yang negatif besar kembali, bawahan ini telah mendapatkan rutenya, guru dapat menunggu kesempatan untuk mencegatnya. Oh, ekspresi Su Yun berubah, dan berkata, artinya, sekte langit yang mendalam harus mendapatkannya. Tapi kalau dipikir-pikir, mengapa Skeletal King Demon tidak dapat melawan elit dari sekte langit yang mendalam, bahkan dengan harta karun seperti itu. Skeletal King Demon jatuh ke dalam perangkap Profound Sky Sack, sebenarnya, ketika kekuatan ini dikirim, Profound Sky Sack telah mengirim dua elit mereka untuk menyerang Skeletal King Demon, untuk memaksa keluar Great Negatif yang Immortal Canon meriam abadi membutuhkan setidaknya lima hari untuk digunakan sekali, yang juga berarti bahwa dalam lima hari ke depan, Skeletal King Demon tidak dapat menggunakannya lagi, jadi sekte langit yang mendalam mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan ganas, dan tidak melakukannya beri Skeletal King Demon kesempatan. Jadi seperti itu, apakah kamu tahu siapa yang akan dikirim oleh sekte langit yang mendalam untuk mengawal meriam yang abadi yang negatif besar? Sebanyak empat elit sekte, sepuluh murid elit, elit sekte adalah Jesue yang berada di peringkat ke-30, Duan Zihu yang berada di peringkat 43, Su Yulang yang berada di peringkat 45, oh benar, karena transformasi Sli kemampuannya, dia juga termasuk dalam pendamping. Oh, Sli juga pergi, Su Yun terkejut, dia tidak pernah mengira itu akan menjadi gilirannya. Iya, Sli dapat menyamarkan dirinya sendiri, jika ada yang datang untuk merebut harta itu, Sli dapat dengan mudah membawa harta itu kembali ke sekte langit yang mendalam. Tuan, jika Anda ingin merebut harta itu, Anda harus berhati-hati terhadap Sli, dia sangat licik. Aku tahu. Su Yun tersenyum, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya, oh benar, Great Oscar, apakah kamu tahu apa peringkat Sli di antara elit sekte? Kekuatan Sli tidak tinggi, jadi pangkatnya lebih rendah, 73. Itu cukup rendah. Tuan, Anda pasti harus mewaspadai dia. Baiklah, itu saja untuk saat ini, jika ada hal lain, aku akan menghubungimu lagi. Dengan itu, Su Yun memutuskan hubungan dengan Shadow Locket. Di dalam ruang pelatihan murid di Profound Sky Sack, Great Oscar meletakkan Leontine di tangannya ke bawah, lalu memakainya kembali di lehernya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Ada dua orang yang duduk di meja di sampingnya, dan mereka adalah Third Oscar dan Fourth Shadow. Third Oscar memiliki penampilan yang kasar, dia memiliki perawakan yang besar, tetapi penampilannya biasa-biasa saja, tetapi bahkan dengan perawakan yang begitu agung, sulit bagi orang untuk mengingatnya. Bayangan keempat adalah seorang wanita cantik yang terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki riasan ringan dan eyeliner hitam di wajahnya. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dengan kuncir kuda di bagian belakang kepalanya. Dia terlihat sangat cakep dan agak menawan. Apa itu? Mengapa kalian berdua terlihat tidak bahagia? Big Oscar memperhatikan ketidaksenangan yang melintas di wajah mereka, dan dia bertanya. Kakak, kami bukannya tidak bahagia, kami hanya tidak mengerti. Oscar ketiga berkata dengan lembut. Grit Oscar mengerutkan kening, tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Aku tidak mengerti mengapa kakak masih membantu Suyun. Patriar keluarga Su sudah mati, keluarga Su telah melarikan diri ke segala arah, keluarga Sudistrik Juelian tidak ada lagi, secara logis, kita telah melunasi hutangnya, mungkin kita tidak perlu hidup untuk pemilik Leontine itu lagi, kita dapat meninggalkan sekte langit yang mendalam dan menjalani hidup kita sendiri. Bayangan keempat memandang Grit Oscar dan berkata dengan ekspresi serius. Grit Oscar terdiam sesaat, dia kemudian menoleh dan menatap Third Oscar, kamu juga berpikir begitu. Ketidakjelasan ketiga. Third Oscar ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Saya mengerti. Grit Oscar menghela nafas lega, tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada kebencian, tidak ada senyum, dia hanya menganggupkan kepalanya dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya kepada mereka berdua, beri aku Leontine yang kamu gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kakak laki-laki, berikan padaku, Grit Oscar bersih keras. Third Oscar dan Fort Sado saling memandang, pada akhirnya mereka berdua tidak tahan lagi, mereka melepas Leontine itu dan meletakkannya di tangan Grit Oscar. Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang, tinggalkan sekte langit yang mendalam, dan jalani kehidupan yang kalian inginkan. Grit Oscar menyimpan Leontine itu ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata dengan tenang, dia kemudian berbalik dan terus mempelajari informasi yang telah dia kumpulkan. Keduanya berdiri di sana dengan linglung, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Grit Oscar. Kakak, kamu tidak pergi. Grit Oscar menelan ludahnya dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Grit Oscar mengungkapkan senyum tipis, hidup seluruh keluarga saya diselamatkan oleh keluarga Su, dan bahkan saya berhutang budi kepada mereka. Tanpa mereka, saya akan mati sejak lama. Meskipun Su Yun pernah menjadi pengkhianat dari keluarga Su, tapi sekarang, dia benar-benar telah diberikan Leontine ini oleh keluarga, dan Su Li Xiong benar-benar mengucapkan kata-kata itu, jadi, saya akan terus setia kepada keluarga Su, dan membantu Su Yun. Masalah saya sendiri, jika Anda ingin menjalani hidup Anda sendiri, saya tidak akan menghentikan Anda. Cepat pergi, jangan ragu lagi. Namun, dengan mengatakan itu, mereka berdua tidak pergi, sebaliknya, mereka tiba-tiba berlutut di tanah, ekspresi mereka menunjukkan sikap menyalahkan diri sendiri. Kakak, jika kamu tidak pergi, bagaimana kita bisa pergi? Oscar ketiga berkata kesakitan. Karena kakak berkata demikian, kami akan terus membantu Su Yun. Bayangan keempat menoleh dan mengepalkan tinjunya dengan erat, dia menggertakkan giginya, tapi kakak, apakah kita akan hidup untuk keluarga Su seumur hidup kita? Apakah kita akan menjadi boneka keluarga Su selamanya? Kami menghormati Anda, tetapi kami tidak ingin seperti ini. Kami juga manusia, kakak, jika ini terus berlanjut, kapan ini akan berakhir? Grid Oscar memandang mereka berdua dengan tenang, setelah beberapa lama, dia berdiri dan berjalan untuk membantu mereka berdua berdiri. Akan ada akhirnya. Kapan? Saat Su Yun mengembalikan Leontine itu kepada kita? Grid Oscar berkata dengan lembut. Bayangan keempat terkejut, dan bertanya, apakah hari itu akan datang? Tentu saja. Di langit biru-biru, bebatuan pulau yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, bebatuan pulau dipenuhi dengan istana Giok, bangunan emas dan Giok yang mempesona, dan cahaya putih saling memantulkan. Di depan platform Giok pelatihan Sli. Berpakaian hitam dan memakai topeng, Su Yun saat ini sedang memegang selembar kertas emas, melihat isinya. Itu adalah keputusan yang baru saja dikirim oleh seorang murid dari istana tetua klan, mengenai misi mengawal meriam yang abadi yang negatif besar. Seperti yang diharapkan. Su Yun dengan hati-hati melihat deskripsi di atas kertas, matanya berkilat dengan aura cahaya. Gelombang karena saya dikirim untuk berpartisipasi dalam misi ini, mendapatkan grid negatif yang Immortal Cannon, akan jauh lebih mudah, akan lebih baik jika saya dapat memberikan grid negatif yang Immortal Cannon ke Sli, untuk diamankan, dengan begitu, saya dapat dengan mudah mendapatkan harta karun itu. Gelombang. Su Yun berpikir, dan tiba-tiba sebuah rencana melintas di benaknya. Setelah berpikir lama, tanpa ragu-ragu, dia menyimpan kertas emas itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melompat, mengaktifkan kiroh mendalamnya untuk terbang keluar dari platform batu giok, dan mendarat ke bawah. Di bagian bawah platform giok, ada patung setinggi 9 meter, patung itu dikelilingi oleh pesona, dan dikatakan bahwa patung itu adalah benda suci, jadi murid biasa tidak boleh mendekatinya, tetapi murid elit dan elit sekte diizinkan masuk. Dalam sekte langit yang mendalam, hirarki sangat ketat, tidak ada yang diizinkan untuk melintasi barisan, jika tidak, mereka akan dianggap meniput Tuhan dan leluhur mereka, menghianati sekte tersebut. Keberadaan seperti itu tidak akan diusir oleh sekte langit yang mendalam, tetapi akan dibunuh tanpa belas kasihan, jadi di sekte langit yang mendalam, apapun yang tidak diizinkan oleh sekte tersebut, para murid tidak akan berani melakukannya. Saat dia mendekati patung setinggi 30 meter itu, tawa keras terdengar. Tuhan Sli, kamu terlalu lambat. Hahaha, sayang sekali tidak ada wine di sini, jika tidak, saya akan menghukum Anda dengan beberapa cangkir. Orang yang berbicara adalah pria kekar, dia mengenakan jubah kulit coklat, ototnya bengkak, dia memiliki janggut lebat, rambutnya agak pendek, tetapi diikat menjadi kepang kecil di punggungnya, membuatnya terlihat sangat modis. Tuan Guan, kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpa anggur dimanapun. Ketika kita meninggalkan sekte, kita akan mencari di sepanjang jalan, dan melihat apakah ada anggur yang enak, dan minum beberapa cangkir sebelum mengambil harta karun itu, bukankah itu lebih baik? Seorang pemuda berjubah merah, dengan penutup mata merah gelap di mata kanannya, tertawa. Tuan Jesue benar, dia benar, hahaha, Guan Zihu sangat senang, dia telah bertemu dengan seorang sahabat karib. Pria lain dengan alis lurus tidak berbicara dari awal sampai akhir, dia menyelangkan tangan di depan dadanya, bersandar pada patung, dan diam-diam melihat Su Yun berjalan mendekat. Di sampingnya, ada sepuluh murid, semuanya berdiri dengan tertib, tidak ada yang berani bergerak, apalagi berbicara, mereka seperti patung, menunggu elit sekte untuk memberangkatkan mereka. Baiklah, semuanya, Tuan Sli ada di sini, semuanya ada di sini, mari kita berangkat. Jesue dan Guan Zihu mengobrol sebentar, lalu berjalan mendekat dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar semua orang keluar. Sekelompok orang mengikuti di belakang Jesue, dan perlahan keluar dari sekte langit yang mendalam. 350. Jesue, Guan Zihu dan Su Yunang semuanya adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-10. Di antara mereka, Jesue berada di puncak tahap ke-10, dan hanya selangkah lagi dari alam bintang roh. Dengan metodenya, dia mampu melawan kultifator Spirit Star Realm tahap pertama, dan sangat kuat. Sebagai orang dengan peringkat tertinggi di antara ke-4nya, pemimpin kelompok itu tentu saja dia. Setelah keluar dari pesona, Jesue memimpin rombongan menuju utara. Kali ini, sekte telah memberi kita waktu sebulan penuh, dengan kecepatan kita, kita hanya perlu 2 hari untuk mencapai gua tulang rangka iblis, kita punya banyak waktu, jadi jangan terlalu cemas. Jesue menoleh dan tersenyum pada 3 elit sekte lainnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari kedai untuk duduk, dan minum sebelum melanjutkan perjalanan, cuacanya sangat dingin, bagaimana mungkin kita tidak memiliki sepanci anggur panas untuk menghangatkan tubuh kita. Tidakkah menurutmu begitu? Guan Zihu tertawa. Cuaca dingin. Dengan kultifasi Anda, bagaimana Anda bisa dibekukan? Su Yun diam-diam memandang rendah Guan Zihu, dia jelas kecanduan alkohol. Tapi, yang mengejutkan Su Yun adalah sebagai pemimpin, Jesue sebenarnya setuju dengan kata-kata aneh Guan Zihu. Dia mengacungkan jempol pada Guan Zihu dan terkekeh, kamu benar, ini sudah titik balik matahari musim dingin. Kita telah melakukan perjalanan ribuan mil, lebih baik minum anggur panas. Hahaha, Tuan Jesue benar-benar roh yang sama. Pergi-pergi-pergi, ayo cari bar di kota dan nikmati minuman yang enak. Guan Zihu tertawa terbahak-bahak, dan langsung terbang ke bawah. Su Yun berpikir sejenak, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melihat ke arah mereka bertiga, lalu menilai para murid elit, dan mengikuti Guan Zihu dan yang lainnya. Kelompok itu tiba di Maple Leaf City kira-kira 300 li jauhnya dari sekte langit yang mendalam. Tidak banyak orang di kota, tapi ada sebuah bar berskala besar. Kedai itu ramai dengan aktivitas, dan Guan Zihu sepertinya menyukai tempat-tempat seperti itu. Saat memasuki kedai, dia berteriak, pelayan, bawakan aku anggur terbaik di kedaimu, beri aku 10 pot dulu. 10, 10 pot, pelayan yang sibuk itu langsung terpana, dan semua pelanggan di kedai saling memandang. Melihat ini, wajah Guan Zihu menjadi gelap, dia mendengus dan berkata, aku menyuruhmu pergi, jadi pergilah, mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah? Pergi dan dapatkan itu. Jika Anda membuat saya tidak senang, saya akan segera meruntuhkan restoran Anda. Ini, ini, pelayan itu dalam dilema. Pergi, pergi dan sajikan anggurnya. Keluarkan semua anggur di ruang bawah tanah. Ayo cepat. Pada saat ini, pemilik toko berlari dan berteriak dengan cemas. Melihat ini, pelayan itu berhenti ragu. Suyun melihat bahwa pemilik toko kadang-kadang akan melihat lencana pesanan di pinggang semua orang dengan ekspresi panik, dan tahu bahwa pemilik toko telah mengenali mereka sebagai orang-orang dari sekte langit yang mendalam, karena mereka tidak jauh dari sekte langit yang mendalam, kebanyakan dari mereka. Orang-orang di sini telah melihat murid-murid sekte langit yang mendalam sebelumnya. Karena pemilik penginapan secara pribadi merawat mereka, layanan itu tentu saja sangat penuh perhatian. Segera, lebih dari 10 toples anggur bunga roh terbaik di daerah itu dibawa. Duan Zihu mau tidak mau langsung mengambil stopless, membuka tutupnya dan meneguknya. Suara menelan bisa terdengar terus-menerus. Hanya dalam waktu singkat, 20 kilogram anggur telah benar-benar dikosongkan. Toleransi alkohol yang baik, Jie Suye tertawa, dia tidak sopan dan langsung minum. Suyun dan Suyu Lang tidak punya pilihan selain minum beberapa teguk untuk menghidupkan suasana, sementara para murid elit menunggu di luar restoran. Setelah secangkir anggur masuk ke perutnya, dia merasa seolah-olah ada pisau yang mengiris perutnya, itu sangat tak tertahankan. Suyun dianggap sebagai pecinta anggur, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat anggur yang begitu kuat. Hah! Saat itu, pupil Suyun tiba-tiba membesar, dia segera menggunakan kinya, diam-diam memaksa anggur keluar dari perutnya, menyimpannya di mulutnya, memanfaatkan fakta bahwa tiga orang di depannya tidak memperhatikan, dia dengan cepat menguap anggur di mulutnya. Tampaknya ada bahan lain di dalam anggur, sepertinya tidak ditempatkan saat anggur diseduh, tetapi lebih seperti ditempatkan setelahnya. Meskipun itu bukan racun, itu juga bukan tonik. Apakah ini yang dilakukan pemilik penginapan? Mustahil, mengapa pemilik penginapan meletakkannya di sana? Suyun diam-diam mengukur tiga orang yang masih minum, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak minum lagi, dan hanya berpura-pura menuangkan anggur ke mulutnya, dan ketika mereka tidak siap, dia akan menguapkannya, dan tidak masuk perutnya. Setelah tiga putaran anggur, semua orang berdiri, Guan Zihu melemparkan sekantong kecil koin roh, dia bersendawa dan pergi. Guan Zihu minum sampai kenyang, tapi tidak ada yang mabuk. Ini mungkin penyesalan karena memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sulit untuk mabuk saat minum, kecuali itu adalah anggur roh yang diseduh dengan bahan-bahan mahal, barulah para pembudidaya roh merasakan nikmatnya mabuk. Melanjutkan perjalanan mereka, kecepatan semua orang meningkat pesat, Jesue dan Guan Zihu sepertinya baru saja bertemu, tetapi Guan Zihu menyukai Jesue, jadi mereka berdua mulai mengobrol. Tuan Sli. Saat itu, suara ringan keluar dari samping. Suyun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Suyu lang terbang ke sisinya tanpa sadar. Tuan Su, ada apa? Tuan Sli, Tuan Jesue ini, pernahkah Anda banyak berinteraksi dengannya di masa lalu? Tentang ini, tidak banyak. Wajah Suyun berkeringat, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apakah Sli pernah berinteraksi dengan Jesue sebelumnya. Saya adalah elit sekte yang baru dipromosikan yang mengikuti Tuan Guan, meskipun Tuan Guan tampaknya sangat menyukai Tuan Jesue, tetapi saya merasa ada yang salah dengan Tuan Jesue. Su Yulang berkata dengan lembut. Sesuatu yang salah. Suyun terkejut, sepertinya Su Yulang tidak mengenal Jesue. Tapi kalau dipikir-pikir, memang benar, dikatakan bahwa elit sekte peringkat teratas jarang berinteraksi dengan orang lain, dan sangat arogan. Selain tetua klan dan pemimpin sekte, mereka tidak tunduk kepada siapapun, dan tentu saja, mereka tidak akan menempatkan elit sekte yang lebih lemah di mata mereka. Su Yulang dan Guan Zi Hu jauh lebih lemah dari Jesue, perbedaan kekuatan sangat besar, bahkan jika dia adalah orang yang baik, dia seharusnya tidak begitu dekat dengan Guan Zi Hu kan. Mungkinkah kepribadiannya seperti itu? Su Yun mengerutkan kening, tetapi tidak membalas Su Yulang, dia hanya menggelengkan kepalanya dan terbang pergi. Su Yulang tidak mengatakan apa-apa kepada Su Yun, dan terus mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, bau darah pekat melayang dari bawah, Su Yulang mengendus dan berkata, ada bau darah. Tampaknya ada pertempuran di bawah. Di mana semua murid? Jesue berteriak. Murid ada di sini. Sepuluh murid di belakang segera berteriak. Pergi lihat. Iya. Lima dari sepuluh murid dengan cepat terbang ke bawah, dan setelah tujuh hingga delapan napas waktu, para murid terbang kembali, dan murid terkemuka menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan hormat, melaporkan kepada guru, ada sebuah desa di bawah, dan kami telah menemukan bahwa murid sekte kami membantai desa. Membantai desa. Jesue mengerutkan kening. Mengapa mereka membantai desa tanpa alasan? Jika kabar ini menyebar, itu akan membuang wajah sekte langit yang mendalam kita. Duan Zihu mendengus, lalu langsung terbang ke bawah. Tuan, mari kita turun dan melihatnya. Jesue berkata kepada Su Yu Lang dan Su Yun. Mereka berdua mengangguk, dan turun bersama. Dalam sekejap mata, sekelompok orang mendarat di pintu masuk desa, hanya untuk melihat api membubung ke langit, sejumlah besar mayat berserakan di mana-mana. Dari seratus orang di desa, hanya sepuluh tersisa, seluruh tubuh mereka gemetar, memegang kapak dan sekop, menggunakannya sebagai senjata. Mereka gemetar saat melihat para pembudidaya perlahan berjalan ke arah mereka. Semua pembudidaya roh adalah murid dari sekte langit yang mendalam, semuanya mengenakan seragam sekte. Ada laki-laki dan perempuan, semuanya memiliki senyum sinis di wajah mereka, mereka mengeluarkan pedang mereka dan berjalan menuju penduduk desa yang tak berdaya. Berhenti. Su Yun segera berteriak. Hah! Ada seseorang di sini. Mereka semua terkejut, mereka menoleh untuk melihat mereka, dan ketika mereka melihat lencana pesanan di pinggang mereka, mereka semua tercengang, mereka dengan cemas melemparkan pedang dan pedang mereka, berlutut dan menyapa dengan hormat, murid menyapa master sekte elit. Kami menyapa master sekte elit. Mereka semua berteriak. Su Yun melihat sekeliling, hanya untuk melihat darah di mana-mana, lebih dari separuh genteng hancur, tanah dipenuhi mayat, menyebabkan hatinya bergetar. Membantai seluruh desa. Dan mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki kultifator roh, tindakan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang kultifator roh yang baru saja memasuki sekte tidak akan melakukannya. Bahkan jika itu adalah roh iblis, jahat, atau iblis, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, jika mereka ingin membunuh, mereka harus membunuh para pembudidaya, dan bukan orang-orang ini. Semua ini dilakukan oleh kalian. Guan Zihu berjalan mendekat, melihat sekeliling, dan bertanya. Mendengar itu, semua 20 murid sekte langit yang mendalam mulai bergetar, dan bahkan kata-kata mereka pun mulai bergetar. Tuan ini itu, kami diperintahkan oleh seorang murid langsung untuk datang ke sini untuk mengumpulkan percing Phoenix Blood, murid di depan berlutut di tanah dan tergagap. Murid langsung, murid langsung yang mana? Guan Zihu mendengus. Dai tulou, Tuan Dai. Enyahlah. Guan Zihu menendang keluar, langsung menendang dada murid itu, dan dengan suara, kaca, dada murid itu langsung ambruk, dia dikirim terbang, menabrak dua rumah, dan mendarat di pohon yang jauh. Sebelum jatuh, dia berguling beberapa putaran di tanah, dan langsung pingsan. Siapa sebenarnya Dai tulou? Murid-muridku, kalian benar-benar berani memanggilnya Tuan di depanku. Dia adalah cucuku. Apakah kamu mengerti? Mata Guan Zihu terbuka lebar, dan dia meraung marah. Mendengar itu, para murid mulai semakin gemetar. Melihat reaksi para murid, wajah kasar Guan Zihu menjadi sedikit lebih baik. Dia mengangguk puas dan berkata, itu benar, apa yang kalian katakan barusan? Dai tulou ingin kalian mengambil percing Phoenix Blood. Mengapa? Jangan bilang orang-orang di desa ini. Melaporkan kepada guru, orang-orang di desa ini adalah orang-orang dengan percing Phoenix Blood Meridian, kakak senior Dai tulou membutuhkan percing Phoenix Blood untuk diolah, dan ingin kami mengumpulkannya, jadi kami menemukan desa ini. Salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati. Jadi seperti itu. Guan Zihu menggaruk dagunya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berbalik dan dengan bersemangat berbicara kepada Jie Suye, Suyun dan yang lainnya, semuanya, apakah kalian pernah mencoba anggur darah Phoenix sebelumnya? Anggur darah Phoenix. Jie Suye terkejut, dia kemudian berkata, jangan bilang. Itu benar. Guan Zihu tertawa dan tiba-tiba berbalik, meninju ke arah kanan. Beberapa penduduk desa yang berdiri segera dihancurkan menjadi daging cincang oleh energi tinju, darah dan daging cincang berceceran di mana-mana. Suyun terkejut. Percing Phoenix Blood adalah bahan terbaik untuk menyeduh Phoenix Blood Wine, aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang di sini benar-benar memiliki percing Phoenix Blood Meridian, kita benar-benar beruntung. Guan Zihu berkata dengan bersemangat, lalu berteriak ke arah para murid, cepat, pergi dan isi semua darah percing Phoenix di desa ini ke dalam toples, lalu bawa ke platform batu giok kita, aku ingin menggunakannya untuk menyeduh anggur. Adapun daitulau itu, kalian pergi dan katakan padanya, aku akan membuatnya pergi. Dengan itu, Guan Zihu segera terbang ke langit dan pergi. Iya pak. Semua murid bersujud dan menjawab dengan hormat. Desa menjadi sunyi. Satu-satunya hal yang tidak bisa dihilangkan adalah bau darah. Suyun berdiri terpaku di tanah, memandangi lumpur dan kekacauan, darah yang mengalir perlahan, tatapan rumit muncul di matanya. Jadi di dunia ini, manusia lebih menakutkan daripada roh jahat. Roh jahat akan secara terbuka mengakui perbuatan jahat mereka bahkan setelah melakukan kejahatan keji seperti itu. Namun, setelah manusia melakukan kejahatan seperti itu, mereka akan terus menutupi diri mereka sendiri, berpura-pura menjadi seorang pria terhormat, menyerukan kepada semua makhluk hidup untuk memerangi kejahatan, menempatkan diri mereka sendiri, yang bahkan lebih jahat, di sisi keadilan. Suara Lingking Yu tiba-tiba terdengar di benak Suyun. Tapi kali ini, Suyun tidak membantah. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap murid-murid yang telah berdiri dan bersiap untuk mengumpulkan darah, dia diam-diam mengepalkan tinjunya, melihat ke langit, melihat bahwa Guan Si Hu dan yang lainnya sudah ada di udara, katanya. Kubur semua mayat di desa, tidak perlu lagi mengumpulkan percing Phoenix Blood. Ah! Semua murid mengangkat kepala mereka dan menatap Suyun dengan heran. Lakukan apa yang saya katakan. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, lalu berdiri dan terbang ke langit. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.